Tapi kalo kita bahas soal infrastruktur, terus kita bahas soal Football Science, Jepang menurut gue nomor satu di dunia. Dan kalo diinget juga, metode kepelatihan mereka itu berdiri sebelum kompetisi dan liga di gue. Karena kalo Munchen ga juara, yang senyum Nagelsmann. Karena sekarang dia lagi nganggur dengerin burung ngurai. Halo semuanya, salam Ransportainment. Balik lagi di Kick and Rush, salah satu program terbaik dari Ransportainment. Senang sekali aku Sapi disini bakal nemenin kalian seru-seruan bahas sepak bola luar maupun dalam negeri. Nah jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Jadi buat kalian juga yang kemarin kelewat nonton video-video bisa dicek lagi, ditonton lagi di YouTube Ransportainment. Walaupun hari ini ya sudah banyak juara-juara dari Liga Italy udah ada, dari Liga Inggris udah ada, La Liga pun udah ada juaranya. Tapi ini Liga Jerman harus ditentukan sampai akhir pertandingan. Nah ini ada pertandingan antara Bayern München berhadapan dengan Köln. Ini di kandang Köln dan Dortmund yang harus bertaruh sampai akhir laga berhadapan dengan Mainz. Tentunya kita tidak sendiri. Disini sudah ada komentator-komentator terbaik kita ada Bung Supri dan Bang Bes. Eh bentar dulu Pip. Juaranya La Liga siapa? Barcelona. Maaf lupa. Maaf lupa. Maaf lupa. Maaf lupa. Yang 0 ini di Pringga 3. Nah ini juaranya ditentukan di pertandingan akhir dan besok tuh Sabtu 27 Mei jam setengah sembilan malam. Jadi skemanya ini sebenarnya benar-benar tipis ya. Dortmund kalau misalkan menang terus Bayern menang itu masih menang Dortmund. Dortmund bisa jadi juara. Tapi kalau Dortmund kalah, München menang, München yang juara. Jadi benar-benar tipis lah. Nah ini masalahnya kan 10 tahun terakhir atau sebelum-sebelumnya ya tim tersukses Bundesliga BR München lah. Kira-kira bakal hancurnya di sini gak setelah ke Tuchel? Sebelum kita bahas Tuchel, kira-kira seperti apa nih Bang Subri? Iya memang terlihat ya bagaimana pergantian dari Ni Gilsman itu juga menjadi sebuah perjudian. Faktanya di saat Ni Gilsman masih menangani Bayern München. Sebenarnya kan untuk meraih treble winner kan sebenarnya masih besar kan. Kemudian beralih ke Tuchel. Dan faktanya Liga Champion mereka gagal. Di ABB Pokal juga gagal. Dan mereka tidak mampu menjaga konsistensi. Walaupun Dortmund sempat berada di posisi ke-6. Bagaimana dengan konsistensi mereka akhirnya mereka bisa mengambil alih ya kan. Artinya di situ Bayern München sudah jatuh tertibat tanggal lah. Kalau dari Bang Wes sendiri gimana nih Dortmund dulu dah kita bahas. Terus sekarang udah benar-benar posisinya di atas. Kalau misalkan juara ini untuk kali pertamanya Reus juara bareng si Dortmund. Nah kalau kita bahas Dortmund ini Om Subri tadi udah bilang mereka sempat peringkat 6 loh. Bahkan jelang Piala Dunia mereka tuh struggle Bundesliga. Kenapa? Karena mereka beli pemain pengganti Erling Haaland. Ini Sebastian Haller. Ini kena penyakit kanker. Terus dia harus terapi. Dan akhirnya lini depannya tuh nggak jalan gitu loh. Sampai ke Piala Dunia itu. Tetapi kita lihat ada perbaikan, ada evaluasi. Mereka setelah Piala Dunia mereka menang, menang. Ada kalahnya juga tetapi lebih banyak menang ya. Dan akhirnya mereka pelan-pelan bisa ngikutin Bayern München. Bayern München agak sedikit takabur saya lihat. Ya. Karena 10 kali juara Bundesliga itu bukan waktu yang singkat. 10 tahun berturut-turut mereka mendominasi. Dan bahkan 4 tahun terakhir, 4-5 tahun terakhir top skornya juga dari München terus, Lewandowski terus. Tapi kita lihat sekarang akhirnya. Mereka coba ganti pelatih Pep bahkan pernah disitu. Mencahkan banyak rekor. Bahkan mereka juga juara Champions League. Akhirnya sekarang kita lihat mereka gagal. Saya lihat ini kegagalan mereka diawali ketika adanya mungkin ketidaksukaan. Ya. Dari manajemen kepada pelatih. Manajemen disini kita sebut saja Oliver Kahn dan Hakan Saleh Hamisic. Legend dari Bayern München. Mereka punya pemandangan bahwa pelatih yang sekarang ini gak punya visi. Dia gak punya filosofi yang jelas. Dianggap Bayern München mainnya jelek. Tapi ada hasil. Nah akhirnya mungkin karena agak sedikit pribadi. Dan pemecatannya pun agak sedikit dipaksakan saya lihat. Dan akhirnya kita lihat. Bayern München yang tadinya bisa treble. Mereka masih ada di Champions. Di DFB Pokal mereka masih ada juga. Bahkan di Liga mereka memimpin. Akhirnya mereka sekarang lihat. Mereka gak juara bisa dengan tangan kosong. Ya lepas semua ya. Bisa dibilang lepas semua. Tapi kalau dari sudut pandang pelatih lah. Udah tanggung kita ngomongin München. Dari sudut pandang pelatih. Ini kan ya gara-gara selek gitu kan. Sama dewan-dewan. Emang harusnya tuh kayak gimana sih? Atau ditahan dulu gak sih? Waktu itu kan kalau gak salah kan mau lawan City tuh. Ntar dulu gitu. Nagelsmann dulu nih lawan City. Ketika sebuah klub besar. Dengan kesombongannya. Egonya besar. Kemudian melihat kok. Ini pelatih kok sepertinya tidak sejalan. Memungkinkan aja dalam waktu dekat pasti akan didepak. Tapi ingat. Pemain-pemain juga berpengaruh juga dengan pergantian ke pelatihan di Bayern München. Yang dikhawatirkan respect ke Tuchel juga tidak begitu besar ya. Karena banyak sekali pemain-pemain yang dibawa sama Nagelsmann. Campur tangan manajemen juga kita gak bisa remehkan di Bayern München. Karena kejadian atau keretakan antara Nagelsmann dan manajemen. Ini udah terjadi sebelumnya juga sih. Dengan pelatih yang lain. Terus ketika pergantian dari pelatih. Kan drastis. Dari Julian Nagelsmann ke Thomas Tuchel. Oke Thomas Tuchel pernah juara Champions. Tapi kan dia statusnya adalah pelatih yang dipecat juga. Dari klub sebelumnya. Dan akhirnya mungkin ada ketidakpercayaan. Juga di situ. Terus kalau kita tarik ke belakang lagi. Setahun terakhir. Pembelian pemain. Lewandowski pindah ke Barcelona secara cuma-cuma. Anggaplah dengan harga yang murah. Terus penggantinya siapa? Cuma Moting? Tadi udah dibahas di awal. Sepuluh kali juara berturut-turut. Tapi empat kali jadi top scorer. Penggantinya siapa? Menurut gue penggantinya mestinya Erling Haalan, Pak. Ya bukan Cuma Moting. Bukan beli Sadio Money. Itu kan pembelian manajemen. Bukan pembelian pelatih. Sadio Money. Akhirnya kita lihat sekarang. Sadio Money gak kepake. Terus mereka juga memaksakan membeli siapa? Joe Cancelo. Cadangan juga kan. Kadang main, kadang cadangan. Malah ini rumornya. Dan terkesan dipaksakan. Agak dipaksakan. Akhirnya sekarang apa? Joe Cancelo yang dengan kebintangannya. Kemungkinan besar bakal pindah juga. Musim panas nanti. Jadi istilahnya manajemennya terlalu ikut campur. Hasan Salihamidzic sama si Oliver Kahn. Oke mereka legend. Mereka hebat. Mereka jago. Mereka bawa trofi. Oliver Kahn juga kan luar biasa. Kita udah gak usah bahas lagi. Tapi kan ada masanya segitu. Porsinya tuh masing-masing begitu. Memang ini terlalu birokrat kali ya. Tapi kalau bener tuh harusnya tuh dia ngambil Haalan. Biasanya kan. Dortmund kan akademinya Bayern München. Dortmund main bagus sedikit dijual penjualan manusia juga kan sebenernya Dortmund. Tapi ini ada beberapa statistik antara Bayern München berhadapan dengan Koln. Ini bisa dilihat di layar 10 pertandingan terakhir. Memang 6 pertandingan itu udah gak bisa menang lagi ya. 12 laga tandang sih sebenernya sebuah rekor yang sangat bagus untuk Bayern ya. Mereka tidak pernah kalah ya kan. Kemudian untuk Kohl sendiri juga sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan gitu. Ini momentum sebenernya untuk bisa sedikit mengganggu keberadaan. Baru sudah Dortmund ya di posisi puncak. Walaupun selisihnya kan cuma 2 poin. 2 poin. Dortmund 70, kemudian Bayern München 68. Tapi produktivitas memang sangat bagus dimiliki oleh Bayern München. Halo lu sendiri, gimana Bang Pes ngeliat ini statistik München lawan Koln? Kalau kita bahas ya, ini kan 2 pertandingan yang dilakukan di waktu yang bersamaan. Jadi ingat Itali tahun-tahun 90, tahun 2000 dong ya. Disiarkan di waktu yang sama, akhirnya kita gak tahu siapa juaranya. Terus sekarang Bayern München akan berhadapan dengan Kohl. Gue lebih melihat pertandingan yang lebih seru itu di Dortmund lawan Mainz. Yes. Yang ditunggu pasti itu. Karena Mainz yang menjadi tantangan lagi bahwa destiny siapa yang juara ini ada di tangan Dortmund bukan di München. Karena Dortmund kalau menang selesai. Dan mereka akan main di hadapan supporter yang katanya luar biasa banget. Di Yellow Wall, Signal Iduna Park ya kan. Dan hasil München dengan Kohl juga gak akan berpengaruh. Gak akan berpengaruh apa-apa kalau Dortmund menang. Karena sekarang aja selesainnya masih 2 poin kan. Iya betul. Ini kalau kita lihat di layar ada peringkat dari Bundesliga, ini benar bedanya 2 gitu kan. Cuma kalau lihat dari 2 poin. Produktivitas berbeda kan. München 53, kemudian untuk Dortmund hanya plus 39. Sisi produktivitas memang Bayern München lebih dominan, lebih produktif. Ini udah gak ketolong sih Hertha Berlin ya. Mending jual Berlin aja dia jual Berlin. Enggak, kalau kita ngomongin Bundesliga ini menarik sebenarnya. Walaupun gak terlalu populer di Indonesia. Masih kalah dengan Premier League, La Liga, atau bahkan seri A. Bahkan sekarang Liga Prancis pun menurut gua udah mulai pamornya naik. Karena ada Messi ya kan. Walaupun belum bisa kalahin Bundesliga. Tapi pembelajarannya tuh bagus. Bagaimana barusan München-Gladbach ya. Itu juga mereka bisa aktif, kemudian bisa banyak mengembangkan pemain-pemain mudanya. Itu dari akademi. Artinya akademi mereka juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan itu salah satu klub yang sering ngelain München tuh, Gladbach. Iya. Saya ngeliatnya bahwa Liga Jerman ini adalah tempat pembelajaran bagi orang-orang Asia yang pengen meniti karir di Eropa. Khususnya Jepang dan Korea. Ini yang kadang-kadang kita tuh terlalu tinggi. Pengennya Spanyol, Inggris, Itali, dan sebagainya. Tetapi orang-orang Jepang, orang-orang Spanyol mulainya di Bundesliga. Jerman dulu. Dan Bundesliganya pun gak langsung senior. Banyak dari mereka, salah satunya Hong Sung-min yang Korea itu, dia mulainya dari tim usia muda loh. Di Hamburg SV. Terus dia ke Leperkusen dan sebagainya. Shinji Kagawa juga mulainya dari sangat muda banget di Liga Jerman. Bahkan timnas Jepang di Piala Dunia kemarin 26 pemain, 8 itu main di Bundesliga. Berarti gak bisa diremehkan dong. Walaupun akhirnya mereka menang kan lawan Jerman. Lawan Jerman menang. Dalam artian bahwa Liga Jerman ini ya berkualitas. Seberkualitas itu karena bisa menelurkan pemain-pemain yang akhirnya ujung-ujungnya main di tim nasionalnya dan main di Piala Dunia. Dan perlu diingat juga, metode kepelatihan mereka itu berdiri sebelum kompetisi dan Liga digulir. Bagaimana dasyatnya, bagaimana syaringan yang luar biasa ya untuk seorang pelatih bisa mendapatkan posisi di Bundesliga. Mereka harus masuk ke Akademi. Mereka harus magang dulu di Klub. Oh iya. Dan hasilnya kita bisa lihat ya. Walaupun Tuchel di sana, kemudian di Klub, Klub juga. Dortmund ya. Terus kalau kita bahas juga sedikit soal nanggung, Jerman. Mungkin kalau kita pengen teknis, taktik, Itali, Spanyol. Menari-nari mereka. Tapi kalau kita bahas soal infrastruktur, terus kita bahas soal futbol science, Jerman menurut gue nomor satu di dunia. Gak ada yang ngalahin. Bahkan Inggris pun gak semaju Jerman dalam hal futbol science. Yang ciptain kita passing terus ada lampu, cetak gol itu kan kalau gak salah di Dortmund, kalau gak salah di Jerman. Istilahnya ya kalau kita mau maju, ya belajarnya dari berkiblatnya dari negara-negara ini. Contohnya seperti Jerman. Luar biasa Jerman. Nah ini kita balik lagi ke pertandingan Dortmund berhadapan dengan Mainz. Ini head-to-head pemain ya dari keeper. Namanya, namanya dulu sebut namanya. Namanya Giorger Kobel. Bener kan? Giorger Kobel sama Robin Zentier. Iya, sama-sama berlagak di 26 pertandingan ya. Yang membedakan mungkin clean seat-nya ya. Kobel di 11 clean seat, kemudian untuk Robin di 7 clean seat. Kemudian safe-nya juga banyakan Kobel dengan 87 ya di sana. Iya, kalau kita ke, agak ke back lagi. Majuan dikit ini ada Mats Hummels yang udah... Oh senior banget ya. ...muntah ganti ya ke Dortmund, ke Munchen, ke Dortmund lagi. Sama Dominic Hoyer. Ini agak timur-timur juga. Iya, memang Hummels lebih dominan bagaimana pengalamannya, leadership-nya juga sangat dibutuhkan untuk menggalang lini pertahanan dari Dortmund ya. Dan terbukti kan dengan 76 tackle ya kan, kemudian juga 87% passing success di sana ya. Kumpan pun juga dominan dengan 1474. Berbeda dengan Diminior Core ya, yang hanya 1052 atau 73%. Oke, kalau di pertarungan ini tengah, ini ada Julian Brandt lawan Leandro Barriero. Kalau dibilang gelandang, sebenarnya Julian Brandt ini adalah sayap. Dia bisa ke kiri ya di pinggir dia. Orang mungkin banyak ingat dia, lebih ke rambutnya kan tirang ya kan di chat sama dia. Biasalah anak muda. Iya. Biasalah anak muda ya kan. Diharapkan waktu itu bisa jadi penerus kejayaan senior-seniornya. Julian Brandt, Kay Halver, Stimo Werner, itu kan generasi emas katanya. Tetapi kita lihat, 2018 gagal, 2022 gagal. Ya mungkin kalau Dortmund juara, ya motivasinya jadi lebih, kepercayaan dirinya jadi lebih. Kalau soal kelebihan dari Julian Brandt sendiri, menurut gue dari speed. Speed, iya. Dia suit powernya juga lumayan oke tuh. Tapi dari sisi penyerangan ini ada Sebastian Heller dan Karim Onsiwo. Iya, hanya tipis ya. Untuk goal, Sebastian 9, kemudian 3 asis. Menit bermainnya? Iya. Hampir setengah? Sembilan untuk goalnya, kemudian 2 asis ya. Dan menit bermain memang jauh sekali ya. Karena Sebastian Heller ini kan di awal musim, dia kena di diagnosa, punya penyakit kanker. Akhirnya dia harus terapi, akhirnya melewati berbagai macam treatment. Dan akhirnya kembali di Bundesliga, main 1000 menit dan goalnya kalau nggak salah udah 8 gitu. Dan ini sangat penting untuk kepercayaan diri dari tim sendiri. Striker, andalannya dia kembali ke tim. Oke, kita lihat itu akan seseru apa nanti pertandingan Dortmund pada pandangan main. Sekarang kita ke Köln lawan Bayern. Ini bermain di kandang dari Köln. Kalau dari keeper ada Ian Somer dan Sweep. Wah, ini masih Sweep aja. Kalau ngomongin keeper, Bear Munchen ini apes di awal musim. Karena Manuel Neuer, andalannya mereka, itu cedera. Cederanya juga, istilahnya dia yang buat-buat sendiri. Dia lagi liburan, dia main ski, dia kecelakaan. Dia kalau nggak salah, dia patah. Jadi akhirnya Bear Munchen mengambil inisiatif untuk merekrut pemain Ian Somer. Tapi Ian Somer sebenar secara refleks bagus sih. Cuma dia passing dari belakangnya itu. Reaksinya masih bagus. Reaksinya bagus. Kalau di Swiss, luar biasa. Yang bikin Italy nggak lolos piala dunia kemarin kan, Ian Somer. Dua kali penalti, Italy dapat. Dua kali nggak masuk Jorginho. Satu ke atas, satu ke tepis. Nah, ini kalau dari lini belakang ada Hubers dan Mathias Deligh. Gimana Om Supri ngelihat Mathias Deligh? Ya, Deligh kan punya reading the game yang sangat bagus. Umpannya juga 92% ya. Tapi dari sisi kecepatan kan itu kan juga jadi pertanyaan ya. Apalagi mereka nggak tahu mau pakai tiga pemain belakang atau empat pemain belakang ya. Artinya membangun chemistry itu udah mudah. Untuk membuat satu opsi, bermain lebih deep atau bermain high pressure. Kalau ngomongin soal Mathias Deligh, itu pembelian Bermunchen musim ini menurut gue gagal total. Yes. Walaupun memang sebenarnya di Juventus juga nggak terlalu perform banget kan. Iya, nggak perform. Sadio Mane gagal. Si Gravenberg dari Ajax juga nggak kelihatan. Mathias Deligh kelihatan dikit, tapi nggak sesuai ekspektasi kita. Dia adalah world class, the next Virgil van Dijk. Tapi akhirnya ya Soso aja di Juventus Soso. Kalau sampai dia nggak juara di Bayern München ya, berarti emang udah fix gelar transfer gagal di Bayern München musim ini. Salah satunya adalah Mathias Deligh. Oke, kita lihat. Nanti ini kita ke tengah, kalau di tengah ada Yes Men nih. Joshua Kimmich dan Florent Keynes. Iya, Kimmich kan diharapkan untuk bisa menjadi katalisator, bisa mengontrol permainan dengan visi bermain yang sangat baik ya. 31 penampilan ya, tanpa tergantikan artinya di sana dia menjadi ruh ya untuk di tengah dari Bayern München. Sebelum si John Stones ditaruh di gelandang sama Pep di Liga Inggris, Pep udah eksperimen di Bundesliga dengan Joshua Kimmich. Ya, di gelandang tengah. Waktu itu kan dia back kanan, penerusnya Lam. Tapi ternyata dia bukan penerusnya Lam, ternyata dia penerusnya Bastian Schwarzenegger. Dan tipikal Joshua kan versatile juga. Iya, versatile. Dia bisa main di mana aja. Jadi menurut gue dia salah satu puzzle yang sangat penting di München. Oke, ini yang menarik di lini depan München yang sekarang udah jarang top score ya, semenjak Lewandowski pergi. Ada Thomas Muller dan Coln ada Tigas. Nih, Thomas Muller sebenarnya dibilang penting masih penting atau enggak sih kalau udah senior seperti ini? Oh, akan sih. Usia tidak muda, tapi pengalamannya memang masih sangat dibutuhkan ya. Walaupun memang produktivitasnya agak menurun. Apalagi dia sering berangkat dari bangku cadangan. Kalau menurut gue, namanya pemain senior terus di ujung karir penting lah sebagai tim. Yang buat ngangkat semestinya. Tetapi menurut gue di Bermunchen yang jadi kapten sebenarnya bukan cuma Muller aja. Tetapi ada New Year di situ yang musim ini sangat absen. Akhirnya wajar DFB vokal gugur, UCL gugur. Tetapi kita lihat yang sisi positifnya yang Bermunchen punya, mereka punya pemain muda yang kita belum sempat sebut sampai sekarang. Musiala. Jamal Musiala. Jamal Musiala. Jamal Musiala digadang-gadang jadi pemain hebat dan setelah piala dunia agak sedikit menghilang. Itu juga sempat terjadi perdebatan. Kenapa mencadangkan Sadio Mane, ya kan? Musiala lebih diberi menit bermain. Karena Musiala emang bisa main di tengah di belakang striker Gantin Muller, bisa main di sayap juga. Tipikalnya kan mengingatkan kita Godse, ya? Ya, Mario Godse. Tapi permasalahan Bermunchen kalau kita rangkum, menurut saya adalah di depan. Oke, mereka cetak gol banyak memang. Tetapi ketika big games, ketika dibutuhkan, itu nggak perform. Dan level mottingnya itu lah. Memang terlalu jauh kalau di compare dengan Lewandowski. Ibarat back om. Back kalau ketemunya Lewandowski, Ronaldo, mungkin ada sedikit rasa sungkan, rasa takut. Tapi ini cupomoting, waduh, bukannya ngeremehin tapi emang ngeremehin. Iya, malah dikasi lewat ya. Masih mendengar Richa Litsen ya? Iya, iya. Emang itu dia. Tapi kalau menurut Transportmania kayak gimana ini, apakah tahun ini adalah kehancuran, kedikdayaan Bayer Munchen? Silahkan dijawab di kolom komentar. Tapi sedikit. Sedikit dulu. Sedikit. Sedikit, Pip. Liga Jerman juga kental di Indonesia. Maksudnya di mana itu? Karena udah banyak orang-orang yang berperan di Bundesliga dulu. Sekarang di Indonesia. Iya, iya. Mungkin bahkan SSB ada sekarang di sini. Iya, iya. Thomas Doll. Iya, iya, iya. Terus ada pemain Trans dulu. Mitsuru Maruoka. Iya, iya. Di Dortmund. Hanno Behrens. Dulu juga pernah main di Bundesliga. Ya, mana tahu. Dirtek juga kan dari Jerman. Itu, nanti. Ini dulu sedikit prediksi singkatlah Bundesliga. Dortmund Munchen udah gitu aja. Ayo, pengennya sih Dortmund. Jangan munchen mulu. Ya, untuk membuat dinamika persaingan yang ketat ya harusnya Dortmund juara lah ya. Dortmund juara. Bang Bes? Biar seru dikit, kayaknya emang harusnya Dortmund yang juara. Oke, Dortmund berarti di sini ada 3 suara Dortmund. Transportmania gimana. Tapi apa yang di bilang bang? Biar Nagelsberg senyum. Iya, iya. Boleh, bener. Kan dia lagi on fire kan? Artinya mentalitas mereka sudah terjaga. Iya, iya. Sampai dia berada di level atas di puncak kelas men. Karena kalau Munchen nggak juara, yang senyum Nagelsberg. Karena sekarang dia lagi nganggur dengerin burung ngurai di belakang halaman rumahnya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong Jerman, ada yang lebih hot lagi. Bahwa katanya Oliver Bierhoff itu pengen jadi Dirtek. Masuk kandidat. Salah satu kandidat di Dirtek ya di Indonesia. Nah, tapi nanti kita bahasnya. Setelah yang satu ini tetap di kick and run. Kita mau ucapin selamat dulu. Buat Bang Bes yang sudah menjadi asisten pelatih Persib di musim depan. Jadi Dirtek berhak juga untuk memecat pelatih. Nah. Itu ada hak juga. Iya. Hmm. Jadi kalau belum ada bar di Indonesia satu pemain satu handphone aja. Mungkin mau gini. Enggak. Jangan lupa. 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 Terima kasih.